Ketua Umum DPP Banteng Muda Indonesia, Muhammad Herviano melantik Franky Partogi Wijaya Sirait sebagai DPD Ketua BMI Sumut periode 2019 hingga 2024, Rabu, 21 September 2022, di Hotel Grand Ina Bolrum Medan. Dalam kesempatan itu Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada Franky Partogi Wijaya Sirait sebagai Ketua DPD BMI Sumut dan Maruli M. Purba sebagai Sekretaris serta Ivan Winata Ginting sebagai Bendahara. Maria tak salah ini Herfian Tolu Bidia Nama Ketua BMI ise Ketua BNIP Ketua Uunal Ketua Umum sesuai badannya anak muda воспแis Assim Yang saya hormati pastinya Ketua DPRD saya meskali ginting bini sini masai kalau saya ucapin nanti tak diketahui ketua DPRD Medan Masin Wali Kota Medan Bibi Nasution Sehebat apapun dia aja saya saya bagaimana Bibi 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 Edy berharap dengan dilantiknya Bemi Sumut akan semakin membawa warna baru dalam panggung politik di Indonesia khususnya di Sumatera Utara, ungkapnya. Sementara, Ketum DPP Bemi Muhammad Herviano dalam sambutannya mengatakan, kita harus bergerak cepat, bergerak keras dan langsung mengkomplitkan kerja-kerja yang tadi telah dijabarkan dalam visi misi perjuangan tentunya untuk mendukung kemajuan sumut. Terima kasih telah menonton! Para Ketua DPD BMI Sumut, Franky Partogi Wijaya Sirait mengatakan, kepercayaan yang telah diberikan dalam menjalankan estafet kepemimpinan tentunya merupakan sebuah tanggung jawab besar bagi kami. Karena kepemimpinan kami saat ini bersamaan dengan periode bangsa ini akan memasuki tahun politik yang akan menentukan nasib dan masa depan rakyat Indonesia. Sudah menjadi garda terdepan dari perjalanan sejarah sebuah bangsa. Melalui BMI Sumut, kita akan mempersiapkan lahirnya pemimpin-pemimpin masa depan bangsa yang berwatak kebangsaan dan berjiwa kerakyatan. BMI Sumut akan berusaha menciptakan kaum muda seperti yang diinginkan Bung Karno. Kaum muda yang merokok dan minum kopi sambil diskusi tentang bangsa ini daripada pemuda kutu buku yang memikirkan dunia sendiri. Kesiapan itu ditandai dengan komitmen seluruh pengurus BMI Sumut memperjuangkan 50 hingga 100 kader BMI Sumut untuk dapat duduk di kursi legis-legis DPRD Kabupaten Kota di seluruh Sumatera Utara. Dan lima kader yang dipersiapkan untuk berlagak, memenangkan pilkada di berbagai daerah di Sumatera Utara. Target yang hendak dicapai ini tentunya bukan hanya wacana tanpa membaca realita yang ada. Sebagai mana yang kita ketahui bersama, saat ini secara statistik populasi Indonesia 50% ini adalah anak-anak muda dari generasi milenial atau generasi Y, generasi Z, dan generasi Alpha. Dan ini akan terus bertambah setiap tahun. Tentu di tahun-tahun datang akan ada ledakan demografi anak-anak muda Indonesia. Pada konteks inilah, maka peran BMI dalam kancah perpolitekan dan kebangsaan begitu penting karena kekuatan BMI itu ada di kaum mudanya. Sesuai dengan peran yang diberikan padanya, BMI ke depan akan dan tetap menjadi laboratorium sekaligus lumbungnya kader muda dan militan intelektual Partai BDI Perjuangan di Sumatera Utara. Karena masa depan itu adalah milik anak muda Indonesia yang berani bermimpi dan berani mewujudkan mimpinya untuk Indonesia yang lebih baik. Hadirin para utangan yang berbahagia, beberapa poin program kerja yang akan kami lakukan adalah memberdayakan kembali potensi kader dalam melakukan rekrutmen kader pemilih pemula dengan melaksanakan kaderisasi yang dilakukan selama-lamanya 6 bulan setelah pelaksanaan pelantikan ini. Merangkul berbagai kelompok muda dan mahasiswa-mahasiswi sebagai bagian dari konsolidasi internal dengan menangkat infrastruktur organisasi di 33 kabupaten kota di Sumatera Utara dan meningkatkan kualitas kaderisasi berjenjang di semua tingkatan dengan program yang menyentuh elektoral. Membagikan semangat gotong-gotong berbasis teritorial yang bertumpu pada kekuatan mesin partai dengan melibatkan pemuda-pemuda mahasiswa serta pemilih pemula. Atas keguruan semua pihak, terutama Ketua DPD-PDI Perjuangan Sumatera Utara, kami yakin berbagai target capen bisa kita raih. Kepada seluruh pengurus yang dilantik, saya mengajak kita semua untuk mengambil peran yang ada. bergerak cepat, menuntaskan berbagai agenda kekemudahan dan kerakyatan. Karena tidak ada lagi waktu untuk berlea-lea. Genderang telah ditabu, luit tanda di mulai tahapan pemilu juga sudah berbunyi. Dan kita adalah barisan kaum muda yang akan melangkah dengan cepat menjadi juara. Hiduplah kaum muda Sumatera Utara. Kalau Bung Karo mengatakan, berikan hapus 10 pemuda, maka akan kugoncang dunia. Dan hari ini, ada 200 anggota BDM Sumut yang dilantik yang akan menggoncang sumut untuk kemedangan PDI Perjuangan. Merdeka! BDM Perjuangan harus menjadi juara dan akan selalu juara. Akhir kata, saya berserta pengurus DPD-BMI priori 2019-2024 mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada ketua umum DPD-BPD Perjuangan yang diwakili oleh Abangda saya, Abangda Eriko Seterbukas Torus dan ketua umum DPD-BMI Abang kami, Abangda Muhammad Irfian Hujatama dan terkhusus kepada ketua DPD-BDI Perjuangan Sumatera Utara Ayanda kami, Rapido Simbolon atas amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada kami kepercayaan ini tentunya akan kami jawab dengan kerja keras organisasi yang nantinya akan mengantarkan BDI Perjuangan Sumatera Utara tetap juara sebagaimana tema penantikan ini Harmonisasi pemuda untuk sumut juara BMI sumut juara BDI Perjuangan sumut menang sukses untuk kita semua Mohon maaf bila ada kata yang kurang dan salah dari saya Sekian dan terima kasih Merdeka 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 BMI Mati Terima kasih.